Oke, selamat sore, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah kapita selekta sistem komputer dan jaringan. Nah, hari ini saya akan membawakan secara brief gitu ya, dua topik pembahasan. Jadi, yang pertama mungkin masih ingat kemarin kita sempat membahas mengenai cyber physical system. Nah, tetapi kalau kemarin kita membahas cyber physical system itu dalam konteks CPS pada fundamental knowledge-nya. Nah, pada saat ini kita mau coba aja diskusinya itu untuk yang CPS tapi dengan dukungan fasilitas big data komputasional. Nah, ini salah satu riset fokus yang ada di sistem komputer dan jaringan. Jadi, kita bermain di arsitektur atau infrastruktur big data tapi yang sifatnya itu yang kita sebut sebagai big data komputasional. Nah, jadi di big data komputasional itu fokusnya berbeda dengan big data pada umumnya. Jadi, kalau big data lebih fokus pada bagaimana kita menyediakan layanan pengolahan data besarnya tapi kalau di komputasional nanti kita bicara mengenai infrastruktur, arsitektur, dan juga bagaimana pembagian resourcenya dan juga bagaimana mengimplementasikannya pada fase yang mendukung untuk dukungan CPS atau cyber physical system. Nah, ada yang menarik kenapa ini menjadi penting karena sebenarnya rekan-rekan semua atau mahasiswa semua harus memahami bahwa sebenarnya ada pertanyaan apa namanya apa namanya, apa istilahnya itu harus tahu benar ketika ditanya di mana sebenarnya apa namanya, sebenarnya yang dimaksud dengan big data itu ada di mana kemudian kalau kita menyebut ada data analitik atau big data analitik kemudian data science itu ada di mana. Nah, sebelum itu saya ingin men-share perspektif kita melihat bagaimana kita melihat big datanya itu sendiri gitu ya. Mungkin sempat beberapa kali kita diskusikan juga. Jadi, yang pertama adalah itu ada layer yang kita sebut sebagai big data infrastruktur. Nah, ini tempat di mana kita menyediakan platform teknologi infrastruktur yang digunakan untuk menjalankan environment big data yang itu terdiri dari apa namanya, IoT gitu ya, infrastruktur pengambil data dalam konteks ini data sumber, bisa internet of thing dan jenisnya. Kemudian nanti juga ada infrastruktur plot teknologi yang ini terkait dengan apa namanya, internet, teknologi network dan storage-nya. Dan kemudian ada khusus yang di big database atau data storage-nya. Nah, semua teknologi yang ada di sini ini merupakan ranah dari big data infrastruktur. Nah, kemudian di atasnya nanti ada namanya big data anjin yang biasanya kita kenal dengan istilah ada nama-namanya hidup, skala, kemudian macam-macam itu ada big data processing ya. Itu semua adalah algoritma, teknologi, komputasional yang bermain dengan untuk menjalankan proses-proses big data. Nah, kemudian di atasnya baru ada konsep tentang big data analitik yang terdiri dari data analitik dan visualisasi dan yang terakhir adalah data science yang fokusnya pada problem-based solution. Nah, big data komputasional sebenarnya menggabungkan dua layer paling awal, yaitu big data infrastruktur dan big data engine. Kalau ini dikombin, itu akan menciptakan suatu infrastruktur yang kita sebut sebagai big data komputasional yang cukup baik. Kenapa muncul big data komputasional? Karena kita membutuhkan seperti ini. Ketika kita mengolah data dalam size yang sangat besar, nah pada saat itu sebenarnya kita butuh dukungan dari arsitektur yang cukup kuat. Jadi, kalau kita misalnya ingin mengolah sesuatu dengan baik, maka kita harus bisa menggunakan alat itu juga dengan cukup baik ya. Sering kali yang terjadi ketika kita menggunakan engine big data, problem yang muncul adalah kita sering kehabisan resource misalnya gitu. Apa namanya dan seterusnya. Mohon maaf nih, apakah PPT-nya kelihatan? Presentasinya kelihatan? Oke. Nah, kemudian dan berikutnya adalah nanti pada titik tertentu, kita nanti harus deal dengan ini. Jadi, kekuatan kita istilahnya punya engine besar, tapi kalau tidak dibarengi dengan tata kelola atau manajemen resource yang cukup mumpuni, cukup baik manajemennya, agar pada titik tertentu akan menimbulkan obstacle itu tersendiri ya, jadi tidak berhasil. Dan itu kalau dari survei atau riset terakhir itu hampir mendominasi 40% kegagalan implementasi big data environment di suatu company atau di suatu lingkungan data center. Maka kita harus deal dengan itu. Nah, kemudian ini juga menarik di big data kompontasional itu kita melihat big data bukan sekedar data besar dalam konteks volume, tapi juga minimal kita sebut sebagai kumpulan data semesta. Jadi, ini adalah kumpulan data yang variati atau variasi, kemudian jenis, veracity, velocity-nya, dan nilainya ini bermacam-macam. Nah, ini kemudian kita sebut sebagai data universe, kalau bahasa lebih masifnya. Terus kemudian kita nanti juga punya ini, maha data atau data tunggal istilahnya gitu ya, ini nanti akan juga menjadi proyeksi kita di dalam big data komputasional. Nah, ini yang menjadi membedakan. Jadi, orientasinya tidak melulu volume, tapi orientasinya juga terkait dengan jenis variasi dan juga jenis paket dan terkait dengan value. Value di dalamnya juga faktor security, faktor privacy, dan seterusnya. Nah, ini yang nanti akan menjadi salah satu challenge ya bagi big data komputasional untuk melanggarakan suatu layanannya. Nah, yang menjadi menarik adalah ada beberapa isu ya, big data itu. Jadi, pertama adalah di big data infrastruktur itu problem terbesarnya ada pada penyediaan infrastruktur komputasi. Jadi, ini mudahnya software untuk, apa namanya, Hadoop, MapReduce itu sudah tersedia banyak di internet. Cuma masalahnya seperti kita, kalau kita mau implementasi, kita running di laptop kita, itu belum tentu semut jalan karena ada beberapa keterbatasan dan seterusnya. Nah, itu isolasinya sama seperti itu. Jadi, ketika kita nanti menjalankan suatu big data environment, tapi kemudian kita tidak memiliki kecukupan infrastruktur, maka kita memiliki isu yang pertama ini. Dan ini menjadi entry point, entry problem yang pertama ketika orang mau menjalankan big data dan kemudian pada titik tertentu akhirnya tidak bisa menjalankan karena tidak tersedianya infrastruktur komputasi yang mencukupi dan mumpuni. Kemudian yang kedua adalah konektivitas data. Jadi, kita punya engine tapi kita tidak memiliki data connection terhadap data sumber terutama. Nah, ini juga menjadi masalah sehingga kalau itu terjadi otomatis kita tidak bisa mendapatkan atau meng-gather inti dari big data itu, yaitu data itu sendiri. Kemudian nanti terkait dengan data security, data collection, and gathering juga. Nah, kemudian di isu di big data engine adalah semacam ini. Di big data itu terkenal atau sering diketahui bahwa model komputasinya itu sangat-sangat spesifik berdasarkan purpose yang dikejar atau yang dicari. Nah, sehingga kebutuhan untuk menyediakan engine komputasi universal itu menjadi sangat-sangat urgent. Nah, ini yang belum bisa dikerjakan atau belum bisa disolve oleh banyak platform big data. Jadi, itu yang besar-besar ya seperti Cloudera atau Horton Word dan seterusnya itu mengalami hal yang serupa. Nah, ini sehingga kita perlu mengadresi itu. Bayangkan kalau misalnya kebutuhan komputasinya sangat spesifik masing-masing, ya seorang big data engineer akan kesulitan menyediakan berbagai macam kebutuhan engine komputasi. Contoh yang paling kentara, kita ketika menjalankan konsep machine learning, artificial intelligence sampai AI misalnya gitu, atau machine learning, deep learning AI, environment-nya masing-masing. Tidak ada single environment yang bisa kita kerjakan. Nah, kita harus combine pakai beberapa tools yang menjalankan itu. Kadang harus pasang tensorflow sendiri, kadang pakai keras sendiri, dan seterusnya. Nah, ini sehingga tidak cukup waktu atau tidak cukup resource untuk melakukan kompatibilitas antar engine. Nah, kemudian yang terakhir adalah isu di big data analitik, tapi ini sepertinya bukan bagian dari big data komputasional, ini lebih kepada data science, dan seterusnya. Tapi mungkin perlu tahu juga, jadi di big data analitik kita punya problem di data exploration, data analitik based on statistical, berdasarkan algoritma, dan juga problem based approach, ya. Dan tidak ketinggalan 365 degree view of data. Ini menjadi sangat-sangat krusial. Tapi yang terpenting adalah bagi kita orang-orang di sistem komputer dan jaringan, maka kita nanti akan menghandle dua layer ini yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, jadi kalau kita bayangkan di departemen kita atau di program studi kita, maka sebenarnya lab-lab itu nanti bisa bekerja sama, ya, antara lab SKJ menyediakan infrastruktur dan engine, terus nanti kemudian analitiknya dibangun based on masing-masing lab research, sesuai dengan kepentingan-kepentingan research-nya. Jadi, kayak gitu. Nah, ini kalau bisa terjadi pasti ultimate sekali karena lab SKJ hanya fokus pada penyediakan infrastruktur dan engine, ya, sementara yang lain hanya fokus di analitik, jadi semacam itu. Nah, kemudian ini flow-nya, mungkin teman-teman perlu juga tahu, di big data itu dikenal dengan flowing process yang cukup simple, tapi cukup sangat-sangat kecil komponennya, puzzle-nya sangat banyak, ya. Yang pertama kita punya flow di business app, kemudian sensor device yang masuk nanti kemudian melalui proses ingestion, ya, proses untuk meretrieve data, baik itu melalui model stream, book, maupun event ingestion, gitu ya, ingestion itu proses untuk men-trigger agar data bisa kita dapatkan, kemudian nanti di processing, ya, baik itu melakukan preparation maupun analitik, gitu ya, terus kemudian disimpan dalam satu lingkup data store, kemudian baru bisa dianalisis untuk keperluan discovery maupun untuk visualization, baru bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi saya ingin mengatakan bahwa proses big data computational itu harus bisa meng-cover kebutuhan sedemikian luas dari hulu ke hilir ini. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri, ya, bagi kita bahwa kita harus tidak menyediakan teknologi yang terkotak-kotak, tapi harus bisa pipeline dari hulu ke hilir yang bisa mengalirkan data dengan baik. Nah, itu salah satu ciri dari big data computational. Nah, kemudian ini yang paling krusial menurut saya, cara pandang kita sebagai orang di sistem komputer dan jaringan, melihat suatu isu penelitian atau isu big data tadi, itu sebenarnya ada frame-nya. Nah, saya ingin mengenalkan yang namanya pyramid frame ini, ya. Jadi kita sering melihat problem-problem yang muncul itu adalah problem yang kelihatan oleh sensor mata kita, ya, yaitu yang kita sebut sebagai visualize problem. Jadi problem yang ada di permukaan. Nah, problem yang ada di permukaan ini macam-macam. Misalnya saat ini kita menghadapi suatu situasi di mana, ya, kita harus stay at home, work from home, dan seterusnya. Nah, itu adalah visualize problem. Jadi problem-problem yang langsung bisa kita tangkap, kita dapatkan sense-nya. Tapi yang harus dipahami bahwa itu semua terjadi, apa namanya, itu semua terjadi memang karena apa namanya, problem-problem itu yang bisa ditangkap adalah memang problem-problem yang sifatnya visualize. Jadi semacam kita menghadapi kemacetan lalu lintas, natural disaster, maka semuanya visualize problem. Tapi yakinlah dalam konteks kita melakukan big data komputasional, sebenarnya kita menyakini bahwa problem itu, visualize problem itu hanya problem yang, apa istilahnya itu, akumulatif dari problem-problem yang ada di bawahnya. Jadi kayak iceberg phenomenon gitu ya. Jadi nanti ada istilahnya itu pertama masalah yang berpola. Nah, masalah berpola ini biasanya kita bisa solve dengan machine learning, dengan pendekatan machine learning. Nah, kemudian kita juga punya problem terkait dengan masalah yang bertautan. Nah, ini nanti kita bisa search, kita bisa find, solve dengan deep learning biasanya gitu. Karena kita menggunakan neural network algorithm dan seterusnya untuk bisa menyelesaikan. Terus kemudian kita juga punya core problem, atau deep problem. Nah, ini nanti kita harus menggunakan artificial intelligence untuk menyelesaikannya. Nah, ini adalah landscape bagaimana kebutuhan atau urgensinya big data komputasional ini masuk untuk dari sudut pandang kita menyelesaikan problem-problem tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara bernainnya, kan begitu. Nah, mari kita coba lihat sama-sama. Nah, yang menarik adalah kita perlu punya suatu konsep yang kemudian kita sebut sebagai integrating data, tapi tidak sistemnya. Jadi, pendekatan yang perlu dilakukan untuk bisa menjalankan suatu skenario, apa, skenario big data-nya, itu adalah tidak mengumpulkan data dalam satu tempat, tapi biarkan data itu ada di masing-masing tempat, tetapi kemudian data bisa diintegrasikan. Jadi, gitu. Bukan kemudian mempul sistem menjadi satu kesatuan. Nah, ini mungkin isunya seperti kita di UGM, pendekatan kita masih sistem terintegrasi, tapi bukan data terintegrasi. Nah, jadi full aplikasi ada di satu tempat, tapi sebenarnya datanya masih tersebar-sebar. Nah, ini bahaya sekali. Nah, harusnya dibalik gitu ya pendekatannya, agar nanti kemudian kita punya service, punya open data, punya data insight yang bisa digunakan untuk berbagai macam kepentingan. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian yang menjadi penting lagi adalah perlu ada yang namanya ini, collaborative strategy, ya. collaborative strategy, yaitu suatu strategi di mana kita mencoba memprovide dari layarnya big data itu bisa digunakan untuk solving problem-problem yang saat ini muncul, maupun yang apa namanya, dan lainnya. Nah, kita perlu melakukan itu. Ini yang perlu dikerjakan oleh kita. Jadi, kita membutuhkan collaborative strategy agar dari sisi infrastruktur, service, dan dan analitik itu bisa berjalan berjalan lancar. Nah, ini yang perlu kita perlu kita, apa istilahnya, perlu kita kerjakan gitu ya. Jadi, dan perlu kita pikirkan di awal. Jadi, semacam itu. Nah, ini sebagai salah satu contoh ya, di pendekatannya bisa menggunakan apa namanya, big data itu bisa solving banyak-banyak issue, bisa isu-isu tentang environment, disease gitu ya, kemudian nanti bisa dari pola-pola mapping dan seterusnya, kemudian nanti masuk melalui IoT atau aplikasi, kemudian masuk ke dalam data collection-nya, masuk ke big data processing-nya, dan kemudian baru bisa kita lakukan visualisasi dan prediksi. Nah, ini adalah konsep bagaimana sebuah, apa namanya, sebuah big data ini bisa kemudian bisa kita kerjakan dalam konteks, tadi istilahnya itu dalam konteks kita bisa mengerjakannya dalam konteks cyber physical system. Nah, ini yang perlu di, apa istilahnya perlu dipahami, atau dulu di address dari isu yang kita sebut sebagai big data tadi. Oke, sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan atau sesuatu. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari diskusi kita tentang bagaimana mengintegrasikan big data menuju ke cyber physical system, berarti minimal kita cara masuknya sudah memahami ya, jadi cara masuknya adalah melalui kita memprovide big data infrastruktur, kemudian juga, dan juga engine gitu ya. Nah, kemudian nanti kita memprovide untuk membantu pemecahan-pemecahan masalah yang sifatnya bukan hanya visualisasi problem, tapi problem yang berpola, bertahukan, dan inti masalahnya. Nah, ini yang nanti perlu dipahamkan nih teman-teman untuk melakukan itu sehingga kemudian bisa memahami ya, konteks dari cyber physical system yang kita kerjakan. dari semacam itu. Oke, ada pertanyaan saya buka untuk diskusi, jika ada yang ingin, apa, bisa, ingin membicarakannya. Oke, tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sebentar, saya akan saya... Saya stop dulu rekaman yang saya...